Seseorang yang pernah dikecewakan yang akan datang, merusak ini tadi, ini adalah penghalang yang juga kuat. Atau amit-amit di sini harus putus, ya terus kemudian nyambung lagi ya. Dan, dan, dan... Apa lagi? Oh, masa lalu mereka yang akan selalu dikait-kaitkan. Halo, saya Nisikers. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Fuji dan Torik ini akhirnya berjumpa. Tidak diulang taunya Torik, tapi diulang taunya salah satu temannya. Dan mereka berpelukan, suap-suapan. Sebenernya Fuji sih nyuapin ya. Dan ada yang bilang sudah jadian. Mereka ini memang sangat cocok. Karena nggak mungkin salah. Karena jutaan orang yang mengamini. Tapi apakah hubungan mereka akan mulus? Kalau menurut kartu saya, seharusnya akan ada halangan. Dan ini adalah 10 halangan yang mungkin saja terjadi pada hubungan mereka berdua. Kalian tonton sampai selesai dan habis. Karena saya yakin ini pasti banyak kesamanya dengan kisah cinta kalian. Sudah siap? Kita akan coba lihat di sini yang pertama. Nah, kita tahu bahwa mereka sekarang itu dekat dan saling menyayangi. Dan saat mereka bersama, mereka harus bilang dong komitmen tertentu. Tapi mereka kan nggak boleh pacaran sama ibunya Torik. Jadi kalau menurut saya di sini, ini bukan pacaran. Banyak yang masih ngetekin. Tuh, kemarin Danny Darko bilang nggak pacaran mereka jadian dan sebagainya. Coba ditanya deh kepada Torik. Apakah mereka pacaran? Saya yakin dia pasti tidak boleh pacaran. Dan ini, ini adalah satu hal yang saya bilang akan menjadi penghalang. Karena komitmen otomatis tidak akan bisa diucapkan. Ini adalah sesuatu yang mungkin hanya akan diucapkan oleh netizen dan orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua, saya yakin akan susah untuk mengucapkan kata-kata ini. Dan jika kalian mengalami yang sama, jika kalian punya hubungan tanpa komitmen, kalian kan sudah tahu bahwa ini adalah sebuah halangan yang besar. Dan kalau nggak kuat-kuat banget, bisa-bisa hubungan ini nggak akan pernah lama. Nah, apakah mereka akan bisa melaluinya? Tapi yuk kita akan menuju ke kartu berikutnya. Yang siapa tahu cocok banget sama kalian. Kita akan lihat bahwa di sini, ini adalah kartu The Chariot yang cepat banget berjalan. Kita akan katakan bahwa hubungan ini bisa saja terlalu cepat. Mereka berdua ini kayak mimpi gitu. Akhirnya mereka berdua ini setelah dibarengin collab di masak besar itu tadi. Terus kemudian mereka akan bersama. Apakah kecepatan ini malah akan menjadi sebuah benefit atau menjadi sebuah penghalang yang besar. Artinya mereka nggak sempat untuk saling mengenal sifat satu sama lain. Dan saat mereka sudah bersama, hal ini terus kemudian terjadi. Dan ada kekecewaan tentang loh seharusnya dia kan sudah mengerti. Seharusnya dia kan sudah faham. Seharusnya kan dia peka. Nah, sebagai seorang perempuan apakah kalian sering mengalami hal seperti itu? Dan menganggap bahwa lamanya hubungan itu sebenarnya menentukan. Dan lamanya perkenalan ini sebenarnya menentukan kualitas dari hubungan itu tadi. Nah, akankah penghalang ini akan menghalangi cinta mereka? Gimana menurut pendapat kalian? Dan lagi-lagi kita akan lihat bahwa Fuji di sini itu masih terlalu muda. Nah, apakah terlalu muda untuk menjalin cinta? Enggak. Tapi biasanya kalau hubungan yang di CCTV-in sama netizen, maunya ini harus cepetan. Ayo, coba netizen di sini komen di sini. Biasanya kalian setelah jadian nyuruh-nyuruh kapan tunangan, kapan nikah. Kalian nggak ada bedanya sama keluarga seseorang saat lebaran itu tiba. Ngapsen, dan terus nanyain tentang achievement seseorang. Nah, kalau memang kalian pendukung tofu sejati, biarkan mereka secara alami. Jangan suruh mereka untuk segera nanti sudah jadian. Suruh tunangan, terus kemudian suruh nikah. Kalau ternyata mereka memang siap, mereka akan segera mengumumkan. Seperti sekarang ini, dan seperti nanti saat ulang tahun torik, akan terjadi apa? Tapi yuk kita di sini lihat bahwa ternyata umur Fuji di sini sebuah penghalang. Melihat bahwa netizen ini pasti akan menyuruh mereka cepet-cepetan. Dan apalagi yang saya lihat di sini? Mengingat bahwa mereka berdua ini sama-sama sudah super selebriti. Saya bilang super selebriti karena banyak pengikut yang terjadi, dan ini semua adalah pengikut yang fanatik. Maka jika ternyata ada lovers, there must be haters. Dan orang-orang yang membenci, ini akan melakukan apapun untuk merusak hubungan mereka. Harapannya di sini hal ini tidak menjadi penghalang, dan omongan haters nggak usah didengerin. Kalau mereka memang berniat ini sebagai sebuah niat mulia, untuk saling menghalalkan seperti Atta dan Aurel dulu, maka ikutilah perjalanan mereka. Kalau mungkin karena usia Fuji sekarang, dan nggak bisa secepat mereka berdua, it's okay. Tapi yuk kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Fuji dan Tori. Dan dan dan... Apa lagi? Oh, masa lalu mereka yang akan selalu dikait-kaitkan. Masa lalu yang akan selalu dibanding-bandingkan. Mengingat bahwa mereka selalu dalam spotlight, maka selalu akan dicari-cari sesuatu yang sudah terjadi untuk dibawa ke masa kini dan dispekulasikan untuk masa depan. Dan harapannya hal ini tetap kuat mereka jalani, jangan mereka akhirnya terarahkan oleh oknum-oknum yang haus berita dan rindu pansos ini untuk membawa sesuatu yang nggak mereka banget, dan akhirnya membuat mereka ini jatuh seperti apa yang dituduhkan. Harapannya mereka berdua sama-sama kuat dan sama-sama saling menjaga, seperti netizen menjaga kalian. Kita lihat lagi apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini harus pandai menakar sebuah informasi. Jangan mudah kemakan fitnah. Cobalah untuk saling berkomunikasi. Jika ternyata kalian sama-sama cocok, ingat. Apapun yang terjadi di antara kalian ini, percaya kepada saling di antara kalian. Bahwa orang-orang di sekitar kalian tidak semuanya baik, apalagi banyak orang yang iri terhadap kesuksesan kalian, maka hati-hati jika ternyata ada framing yang membuat kalian ini terus kemudian menjadi kehilangan kesabaran, dan terus kemudian, ya seperti tadi saya bilang, menjadi seperti apa yang dituduhkan. Nah, untuk kalian semua yang pernah mengalami hal ini, tentu saja kalian pasti akan sangat merasakan bagaimana orang-orang ini menuduh yang tidak-tidak, dan terus kemudian mengganggu hubungan di antara kalian. Coba kalian yang persis seperti ini pernah mengalami, komentar di bawah sini. Juga, adanya konflik kepentingan yang membuat mereka ini akhirnya tertarik menuju ke situ, dan mereka harus disibukkan dengan sesuatu yang seharusnya nggak mereka perlu lakukan. Begitu banyak orang-orang yang ingin berada di sekitar mereka, pansos dan berusaha untuk memanfaatkan mereka. Nah, kalau menurut saya, ini adalah satu hal yang harus ditimbang-timbang secara bijak. Jangan sampai melakukan sesuatu yang terus kemudian menjadi blunder. Dan hambatan ini sebenarnya adalah hambatan yang kalau kalian ini menggunakan logika, seharusnya hal seperti ini akan bisa dihindari. Atau cobalah untuk belajar menolak atau berkata tidak. Ini berlaku juga untuk kalian semua, dan hubungan apapun kalian sekarang berada di dalamnya. Yang berikutnya, yang akan menjadi penghalang adalah kesibukan untuk mencari nafkah di antara mereka berdua. Kesibukan ini tentu saja harus meluangkan waktu agar mereka bisa bersama. Jangankan untuk orang yang dicinta, untuk keluarga saja mereka berdua ini sudah lama pasti tidak berjumpa. Maka daripada itu, ini adalah satu hal yang harus dipikirkan. Jangan terbawa arus tentang di mana uang berada, tetapi tetap berikan sebuah prioritas bahwa keluarga dan orang yang dicinta itu adalah yang utama. Dan ada mantan di masa lalu yang mungkin tidak puas atau belum settle, belum finish, berusaha untuk mengganggu. Ini harus hati-hati. Seseorang yang pernah dikecewakan yang akan datang, merusak ini tadi, ini adalah penghalang yang juga kuat, yang harapannya di sini. Selain menimbulkan fitnah seperti satu kartu itu tadi, mereka ini akan melakukan banyak cara agar mereka ini kembali kepadanya. Nah, hati-hati terhadap mantan untuk Fuji, terutama Torik di sini, orang-orang yang berusaha untuk merebut kembali hati dan ingin menggagalkan sesuatu yang ada bahagia di antara kalian berdua. Pernah nggak sih kalian memiliki pasangan yang direbut sama mantannya kembali? Dan yang terakhir, kita akan lihat apa itu. Ini yang paling penting. Dan harus hati-hati. Nggak boleh ada kesalahan sesedikit apapun. Karena, seperti tadi saya bilang, CCTV netizen ini selalu mengawasi. Saya ingat waktu Rizky Bilar pergi ke Bali, di saat Lesti harus syuting, dan terus kemudian menyalahkan Rizky Bilar karena dia tidak ada di tempat saat Lesti ini syuting. Apapun yang dilakukan ini, nggak akan sepenuhnya benar di mata netizen dan pendukungnya. Maka harus hati-hati sekali mengambil keputusan, terutama jika ternyata nanti mereka berdua ini harus berantem. Yang mana ya? Semua pasangan pasti akan berantem juga, kan? Atau amit-amit di sini harus putus, ya terus kemudian nyambung lagi ya. Karena jika nanti ternyata sampai apa yang diinginkan oleh netizen ini tidak terjadi, maka sejatinya azab sosial media ini pedih adanya. Jadi harus hati-hati, apapun yang akan dilakukan dan diputuskan, nggak semuanya mungkin akan ditunjukkan, tetapi semoga kalian menyadari bahwa hal-hal ini tadi adalah sesuatu yang bisa menghalangi, tapi jika kalian sudah ketahui sebelumnya, maka ini bisa dihindari. Nah untuk kalian semua, saya yakin kalian pasti mengalami hal yang tadi dialami tentu saja dengan skala yang mungkin lebih kecil. Tapi apapun itu, tetap bijaksana dan berpikir sebelum menjatuhkan sebuah keputusan adalah cara yang terbaik untuk menjaga hubungan kita terhadap siapapun, dan semoga kita tidak akan pernah menyesali apapun yang kita lakukan di masa kini, di masa depan nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Terima kasih. Terima kasih.